Jadi banyak yang sibuk membela agama Itu keliru Harusnya agama membela kamu Agama tidak minta ditolong oleh kamu Tetapi justru agama harus menolong dirimu Allah juga tidak butuh pertolongan kamu Bagaimana ada yang maha butuh pertolongan kita Intan syurullah yan syurkum Siapa yang menolong Allah Allah akan menolong kamu Bagaimana cara menolong Allah Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita Itulah cara menolong Allah Kan banyak yang kacau belajar agama Allah yang goib disembah-sembah Allah yang nyata diabaikan Itu sudah kacau belajarnya Sedangkan Allah mengatakan Aku yang nyata Aku juga yang tidak nyata Yang nyata dia Yang tidak nyata juga dia Dia sudah turun gunung Menyatakan diri Menjadi nyata Makanya Nebi Musa Jadi banyak orang yang berfokus ya Terus saja mengejar Allah yang goib Terus saja mengejar Allah yang goib Dengan tetangga tidak bagus Hubungan dengan keluarga tidak bagus Hubungan persahabat dengan orang banyak terputus Tetapi masih mengengap dirinya Seakan-akan soleh Orang yang bagus hubungannya dengan Allah Tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia Dan ciri bahwa kita Tidak bagus hubungan dengan Allah Tidak beres hubungan kita dengan sesama Itu salah satu ukuran Untuk mengukur Seberapa bagus hubungan kita dengan Allah Seberapa bagus hubunganmu dengan manusia Maka Allah mengatakan di Quran Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia Dimanapun dia berada Kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah Dan dengan manusia Dan orang yang banyak konflik dengan manusia Kan dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri Habluminan napsnya ada masalah Habluminan naps itu hubungan dengan diri pribadinya Kenapa? Karena tidak kenal siapa dirinya Maka dia tidak kenal kepada Tuhan Banyak masalah hidupnya Makanya banyak yang menawarkan solusi Tetapi solusi itu adalah masalah baru Contoh sederhana Kalau kita merasa diri kita kotor Datanglah kepada orang yang kita anggap Pemuka agama Apa yang mereka sarankan kepada kita? Kamu harus bertobat Begitu kan? Apa yang kalian lakukan ketika disuruh bertobat? Solat tobat? Baca Al-Quran? Baca Iksih Iksih Bar sedibu kali? Semua tidak menolong Karena taubat sendiri asal kata taba Ya tubuh taubatan Taubat itu kembali Kamu kembali pada jati dirimu Kamu kembali pada asalmu Sadari bahwa manusia sesungguhnya Bukan tubuh yang diberi jiwa Tapi jiwa yang dipasilitasi oleh tubuh Aslinya kita adalah makhluk cahaya Aslinya kita makhluk spiritual Aslinya kita adalah nur ala nur Kembali pada jati dirimu Sadari bahwa anda dengan Tuhan itu sejenis Awalnya Bukankah diri kita ini adalah ruhku Yang ditupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri anda? Gak ada ruhmu Yang ada ruhku Bagian dari dirinya Tuhan Dari diri sejati kita Bukankah dia-dia juga? Jadi tobat yang sebenarnya adalah kembali Kepada jati dirimu Kenali siapa dirimu Itu yang benar Maaf Saya bukan melecehkan baca istighfar Baca istighfar seribu kali Kalau kita tidak tahu Apa yang diistighfari Dan kepada siapa kita istighfar Kita gak kenal juga kepada Allah Allah kan sudah bilang di Quran Inna allaha la yagfiru ayusra kabih Wa yagfiru mazuna zalika lima yasa Sesungguhnya Allah Tidak akan pernah mengampuni dosa syirik Tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun Asal jangan syirik Dosa yang bukan syirik Tidak usah diurus Karena Allah maaf pengampun Tidak usah merengeh-rengih minta ampun Jangan menghina Allah Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan Dia maaf pengampun Maha penyayang Dan dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah Allah bukan seperti kamu dendaman Allah tidak seperti kamu bencian Baperan Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu Dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu Allah tidak punya sempat itu Jadi kalau ada orang yang mengajakan Kalau kamu tidak baik sama Allah Allah akan menghukum Allah akan mengazab Bullshit itu Bohong itu Bagaimana mungkin Allah yang maha cinta Maha pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim Menghukum Hamba yang dicintainya Karena Allah sudah menciptakan hukum alam Dengan hukum sebab akibat Setiap kita melakukan satu kesalahan Maka alam akan menegur kita Dan itu hanya teguran bukan hukuman Teguran Sistem pendidikan Sistem pembelajaran Sistem edukasi semesta Supaya kamu menjadi lebih baik Itu saja Karena setelah kita diperankan dalam kehidupan kita Tugas kita berikutnya adalah pulang Pulang Dan pulang itu tidak usah nunggu kita mati Pulang itu sekarang saja Mau pulang sekarang kepada Allah Pulang sekarang Terima kasih telah menonton dan